Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi bersama saya di channel Azari Bandar Roya Nah pada kesempatan kali ini saya sedang berada di Dieng Kulon Banjarnegara Dan akan mengajak teman-teman menyusuri jalur alternatif Dieng Batang Dan rute yang akan kita lelui yaitu nanti lewat kembang langit Belado Batang Dan estimasi waktu dari landmark Dieng Kulon Banjarnegara ini sampai di daerah Bandar Batang nanti itu kurang lebih memakan waktu 1 jam setengah Dengan jarak tempuh kurang lebih 37 km Dan harap berhati-hati jika teman-teman ingin melewati rute ini Karena nanti akan melewati jalur yang lumayan ekstrim menurut saya Apalagi bagi teman-teman yang belum pernah sama sekali melewati rute-rute pegunungan di wilayah Dieng Dan nanti juga akan melintasi hutan yang ada di daerah Belado Terus melintasi kawasan perkebunan teh sipiting Oke langsung saja kita ikuti video perjalanan kali ini Selamat menyaksikan Nah ini kita masih berada di daerah kawasan Batur Dieng Nah ini ada percabangan jalan Kita ambil yang sebelah kiri Kita lewat jalur Batur Dan kalau sebelah kanan itu ke arah Batang via jalur Krakalan Nanti tembusnya di daerah Bawang Dan rute tersebut juga terbilang lumayan ekstrim turunannya teman-teman Karena lumayan panjang dan berkelok Sebenarnya sama saja melewati rute ini juga nanti turunannya lumayan panjang dan curam Cuma disini lebih ekstrim karena jalannya rusak atau petonannya itu sudah rusak parah Tapi jika melewati rute ini menurut saya waktunya akan lebih cepat ya Nah ini pokoknya kawasan Batur Dieng ini Pemandangan alamnya ini pokoknya mantap joss Apalagi ini pada kondisi cuaca yang sangat cerah banget ini Nah ini kita akan melintasi turnan atau tanjakan barisan Yang konon katanya ini ekstrim Tapi menurut saya sih ini masih standar-standar saja sih teman-teman Mungkin ekstrim bagi yang mungkin dari atas itu remnya blong Jadinya terjun ke curang Kalau enggak ya memang kendaraannya enggak kuat nanjak Jadinya mundur Nah ini kebetulan sekali Kenan-kiri kita ini tanaman sayurnya sedang hijau-hijau semua Biasanya kalau lewat sini yang terlihat cuma awan putih Dan tanah-tanah yang sebelah kanan kiri kita ini Masih coklat-coklat belum terlihat tanamannya Dan kali ini dikasih kesempatan bisa melihat tanaman sayurnya sedang tumbuh subur Oke teman-teman kita sekarang sudah berada di daerah pusat kecamatan yang Batur Banjarnegara Tepatnya di desa Sumerjo Batur ini biasanya cukup padat Dan video ini saya ambil waktu buasa kemarin Dua minggu sebelum lebaran Jadi kondisi jalannya masih lengang Tapi kalau lebaran kali ini Perkiraan di daerah ini juga macet Oke kita akan melintasi daerah Pasar Batur Ini sebenarnya kendaraan harus belok kanan lewat jalur putarnya ini Tapi kita lurus saja karena kondisi jalannya tidak terlalu macet seperti biasanya Nah ini kita melintasi Komplek Pasar Batur Banjarnegara Nah mungkin teman-teman yang menonton juga ada yang berasal dari daerah Dieng Batur, Banjarnegara, Belado, Batang Silahkan tulis di kolom komentar Dan selamat datang di channel saya Terima kasih telah menonton Oke tidak jauh dari pusat Kota Kecamatan Batur Atau dari Pasar Batur Ini ada pertigaan teman-teman Dan pertigaannya ini habis belokan Jadi agak tidak terlihat ya Jadi mungkin rata-rata ya kebebelasan Kalau tidak lihat papan petunjuk arah Nah ini di pertigaan ini kita belok kanan menuju ke Batang Via Belado Kalau lurus itu menuju ke arah Wanayasa Karangkobar Dan ke arah Banjarnegara Nah ini kita akan menyusuri Bukit-bukit yang ada di daerah Banjarnegara Banjarnegara Terus daerah Belado Nah ini semakin nanjak teman-teman Nah disini biasanya kalau jam 9 jam 10 disini sudah kaput semua Ini tidak kelihatan pemandangan alamnya Ini bersyukur sekali karena dikasih cuaca yang sangat cerah Jadi bisa menikmati pemandangan alam yang ada di daerah Banjarnegara Tepatnya di Batur Banjarnegara Dan beberapa tahun kemarin saya juga pernah membuat video lewat rute ini Dan waktu itu saya membuat video dalam kondisi cuaca hujan lebat teman-teman Jadi waktu itu juga sangat lumayan ekstrim Di samping jalannya sepi banget Jalannya rusak Dan pokoknya ngeri lah waktu itu Kondisi hujan deras juga Waktu itu juga pertama kali lewat jalur ini Nah ini suasana jalannya ini cukup sepi sekali Jarang lalu lalang kendaraan Yang ada paling ini kendaraan para petani Sebenarnya jalur ini lebih cepat Akses dari dieng ke batang Sebenarnya kalau mulus semua ini bakal lebih jauh lagi Kalau lewat jalur ini Nah ini kanan kiri semak teman-teman Takutnya kan kalau lewat sini Kanan kiri semak Ada macan nongol kan bahaya banget Ya semoga sih aman-aman saja di daerah ini Oke kita telah sampai di daerah Bukit Sikendil Artinya kita telah sampai di perbatasan Antara kabupaten Banjarnegara dengan kabupaten Batang Nah disini poin ini Biasanya sangat cocok sekali untuk melihat sunrise dan sunset Pemandangan disini sangat plong sekali Oke kita telah sampai di daerah desa Gerlang Dan ini berada di kecamatan Bledo Batang Nah hati-hati teman-teman Dari sini jalurnya akan mulai ekstrim ya Terutama turunannya ini curam-curam Ini ditambah jalannya ini rusak parah Jadi menambah kesulitan dalam berkendara Apalagi dalam kondisi hujan atau malam hari tentunya Nah ini tikungan pertama teman-teman Yang lumayan curam Pokoknya hati-hati bagi pengendara motor metik Jangan asal tekan rem Karena bahaya banget Remnya bisa ngeblong kepanasan Nah di tahun kemarin ini jalannya juga seperti ini Jadi belum ada tanda-tanda perbaikan Dan semoga ke depan lekas diperbaikilah jalan Di daerah Bledo Batang ini Agar transportasi dari wilayah Batang ke arah Banjarnegara Agar lebih lancar dan nyaman tentunya bagi masyarakat Nah ini sebenarnya kalau di aslinya Kalau tidak di video ini Retakan petonannya ini lumayan dalam-dalam teman-teman Jadi di ban motor ini kadangkan selip-selip Oh ya teman-teman yang berasal dari daerah Bledo Batang ini Mungkin ada informasi untuk teman-teman yang ingin melintasi rute ini Malam hari mungkin kepepet Kondisinya bagaimana aman dari bagel dan sejenisnya Atau bagaimana Bisa tulis di kolom komentar Siapa tahu informasi teman-teman sangat berguna sekali Bagi penonton yang ingin melintasi rute ini Nah ini disini jalan yang rusak warah Dan langsung dikasih tikungan langsung turun ini ke bawah teman-teman Nah ini pokoknya kalau hujan lebih mantap jauh sekali ini kalau lewat sini Nah ini agak masih mendingan ini petonannya belum rusak banget Terima kasih telah menonton Jalannya cukup rusak parah ini Walau terlihat enggak begitu parah di video Tapi aslinya ini lumayan parah teman-teman Terima kasih telah menonton! Oke kita telah sampai di daerah Kali Tengah Dan ini masih di kecamatan Belado Batang Dan disini jalannya sudah mulai bagus teman-teman Betonannya Mungkin masih baru Dan kanan kiri kita juga masih hutan ini Tapi ini belum yang lewat banget ini hutannya Dan disini juga ada rest area buat istirahat Oke kita sekarang masuk hutan lagi teman-teman Dan ini hutannya makin lewat ke dalam dan lebih sepi banget ini daerah disini teman-teman Dan lebih serem sih menurut saya Karena saya juga bukan orang daerah sini Baru beberapa kali lewat sini Jadi wajar merasa agak ringri Gimana begitu Dan ini berpapasan hanya beberapa kali saja ini saya teman-teman Sama kendaraan lain Apalagi dalam kondisi malam hari ya Bisa dibayangin Kalau lewat jalur ini Dan waktu itu saya lewat sini juga dalam kondisi hutan deras Dan kabutnya turun Waktu itu pikirannya pokoknya wah kacau ini Pokoknya ngeri banget lah waktu itu Tapi sekarang dikasih cuaca yang sangat cerah Jadi bisa menikmati perjalanan Dan menikmati pemandangan alam yang ada di daerah ini Nah ini kembali rusak banget jalannya ini teman-teman Sampai di daerah si piting nanti Ini rusak parah banget ini hasilnya ini Jadi saya benar-benar pelan naik motornya Biar nggak jebol shockbackernya Karena kemari juga udah jebol Melewati rute yang beginian Ini hutannya cukup lebat Cuma nggak selebat di daerah petung kriyono Kalau di petung kriyono itu daerahnya lebih lebat Dan suasananya juga lebih adem hawanya disana Nah ini kita telah sampai di daerah perkebunan teh si piting Dan disini jalannya sudah mulus Sampai di bandar sana nanti Nah ini di kanan kiri kita ini kebun teh ini Sampai jumpa di daerah petung kriyono Nah ini kita akan melintasi jembatan si piting Dan ini jembatannya lumayan panjang Nah ini kita sudah berada di daerah kembang langit Daerah belado batang Sampai jumpa di daerah petung kriyono 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 Oke kita telah sampai di daerah kambangan belado batang Nah di daerah petung kriyono Nah di daerah kambangan ini Ada pertigaan teman teman di depan Nah kita lurus saja menuju ke arah bandar atau ke arah batang Nah ini kalau ke kanan itu menuju ke arah belado atau menuju ke arah bawang Kita masih lurus saja menuju ke arah kota batang Oke kita telah sampai di daerah sidayu Dan kita sudah masuk di kecamatan bandar batang Nah ini di depan ada pertigaan sidayu Kita masih lurus Kalau ke kanan itu menuju ke arah belado atau ke arah sukorejo juga bisa Kita masih lurus Oke teman teman kita telah sampai di daerah bandar batang Dan bagi teman teman yang ingin menuju ke arah kota batang Atau ke arah pantura Bisa lurus saja mengikuti jalur ini Atau mengikuti jalan raya ini Nanti tembus di kota batang Dan estimasi waktu dari Dieng Bajanegara sampai di bandar ini Kurang lebih memakan waktu kurang lebih 1 jam setengah Ya karena jalurnya atau kondisi jalannya rusak parah jadi terhambat Tapi jika jalannya itu mulus tadi Paling kurang lebih memakan waktu 1 jam saja sudah sampai teman teman Nah bagi teman teman yang ingin merequest rute perjalanan Silahkan tulis di kolom komentar Dan siapa tahu request rutenya bisa saya buatkan video perjalanannya Dan jangan lupa ikuti terus video perjalanan saya selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih